Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita masih ketemu dan diberi kesehatan Saudaraku, saudari, dimanapun Anda berada Oke langsung saja ya kita ke topik ataupun judul permasalahan Seperti video kemarin ya ada komen di video ini ya Nah ini tentang mikrofon Google Docs ya Ini komennya seperti ini Ini video yang tadi ya Nah ini komennya Mikrofonnya sudah merah tetapi tidak bisa kak itu gimana ya kak Saya balis atau komennya saya kayak gini Biasanya ini ya Coba cek di settingan volumenya Apa karena ataupun tidak Volumenya ya Kayak gitu Ini video yang kemarin membahas tentang Google Docs Aktif ya Mikrofonnya itu keluar Ataupun voice typingnya keluar Cuman Dia di klik tidak mau nyala merah Tetap seperti ini ya Ataupun yang belum paham Ataupun yang belum tahu Atau baru mampir silahkan dibuka ya Supaya jelas tutorialnya Tetapi punya mbak ini Mikrofonnya sudah merah Tetapi suaranya tidak terdeteksi ya Oleh sistem laptop ataupun komputernya Tidak merekam gitu ya Oke langsung saja kita coba tes Kita perhatikan Kita masuk ke Google Docs Kita tunggu sebentar ya Masuk dari sini juga bisa ya Dari email Bisa juga masuk Google Docs Kita buka Kita tunggu sebentar Kita pilih blank yang aja ya Yang halaman kosong Resume Kemarin cara mengaktifin Mikrofonnya Atau memunculkan Yang tidak aktif Sudah ada ya video yang gemak ya Video yang disini Nah yang ini ya Nah ini Kita tunggu sebentar Ini kita kan kalau mau Masuk atau membuat Rekaman suara Di Google Docs Memilih tabel yang blank Ataupun konsentrati Kan tidak ada ya disini ya Dicting itu tidak ada guys Nah caranya langsung saja disini ya Terjemahkan dokumen Nah disini beli bahasa ya Disini maksudnya untuk mengaktifkan Tombol terjemahkan ini ya Ini sembarang bahasa tidak masalah Misalnya bahasa Apa ya Cina ya Mas apa bisa Bahasa semua Tidak kayak gitu ya Intinya ini Aktif dulu Nah kita klik Maka dia akan Buka di tab Baru ya Double Sampingnya Kita disini close aja ya Close Nah sekarang kita pilih alat Nah maka akan muncul guys Gitu Tricknya kayak gitu ya Saudaraku Ketik Klik ya Nah Ini kan bahasa Cina ya Maka kita atur disini saja Pilih bahasa Indonesia Nah gitu ya guys Tricknya kayak gitu Oke cara mengatasinya Yaitu sebagai berikut ya Jika di klik Volumenya merah Mikrofonnya merah tetapi Tidak mendeteksi suara Ataupun tidak bisa Merekam suara Yang kita ucapkan Di google docs Dipastikan pasti Volume nya 0 Kita langsung Pergi ke Control Panel Tunggu sebentar Pilih Headward and Sound Pilih Real Tech HD Audio Manager Nah disini Kita pilih Mikrofon Ini sudah Volumenya Maksimum ya Nah 100 ini Ini jika saya Nolkan Maka Perekaman ini Akan tidak ada suaranya Maka Jadi intinya gini Punya mbak Pasti disininya 0 Disini ya Posisi volumenya 0 Jika posisi Volumenya 0 Maka disini Diklik Merah Tetapi tidak akan Mendeteksi Ataupun Merekam suara Yang kita ucapkan Maka setelah 0 Volumenya Harus dinaikkan Mbak ya Dinaikkan Supaya Mikrofonnya Bisa mendeteksi Suara Ataupun Merekam suara Kita Yang kita ucapkan Nah Ini sengaja Saya tidak akan Praktikan Ke posisi 0 Kesini ya Kalau posisi 0 Maka otomatis Perekaman ini Tidak ada Suaranya Jadi posisi Nilihat dulu ya Disini ya Mbak 100 Maka Mikrofon Di google docs Dapat Mendeteksi Ataupun Merekam suara Yang kita ucapkan Oke Itu caranya Ya Bagaimana Merubah Ataupun Men setting Mikrofon Yang Sudah Merah Tetap Tidak Mendeteksi Suara Yang kita Ucapkan Gitu ya Pasti Posisinya Tadi Di kontrol Panel Ataupun Setting Audio Manager Itu Dipastikan Jangan 0 Ya Saudara Kau Bisa Diulang Ulang Lagi Supaya Tutorial Ini Anda Pahami Oke Sekian Dulu Saudara Kau Untuk Video Kali Ini Semoga Kita Selalu Diberi Kesehatan Dan Bisa Berjumpa Lagi Pada Video Tutorial Selanjutnya Jangan Lupa Ya Subscribe Tekan Lonceng Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh